Sun Tzu adalah seorang ahli strategi militer dan jeneral besar di kerajaan Wu pada masa musim Semidang Gunggur 2500 tahun yang lalu. Karyanya Sun Tzu Bingfa atau seni perang Sun Tzu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sejarah dan seni budaya Cina bahkan Asia. Sun Tzu Bingfa telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dipergunakan sebagai strategi dalam dunia bisnis pada zaman sekarang ini. Bukunya dikenal dengan The Art of War. Karya Sun Tzu tersebut telah mempengaruhi banyak tokoh penting di dunia. Sun Tzu dengan nama asli Sun Wu hidup pada masa tahun 544 sampai dengan 470 sebelum masehi, periode musim Semidang Gunggur sebagai penduduk kerajaan Chi. Kakeknya adalah seorang jeneral terkenal di kerajaan Chi. Sejak kecil Sun Tzu sangat senang mempelajari dunia kemiliteran dan memiliki pemikiran tersendiri. Saat Sun Tzu berumur 18 tahun, kerajaan Chi mengalami perang saudara berkepanjangan di antara para bangsawan yang berebut kekuasaan. Sun Tzu yang kecewa dengan kondisi negaranya menganggap bahwa bakatnya tidak akan berguna lagi di kerajaan Chi. Oleh karena itu, Sun Tzu meninggalkan kerajaan Chi dan menuju kerajaan Wu yang berada di bagian selatan Cina. Sun Tzu menetap di Kusu, ibu kota kerajaan Wu dan meneruskan penulisan buku militernya. Sun Tzu pun bertemu dengan Wu Qisu, seorang pejabat militer kerajaan Wu. Raja Wu yang bernama He Lu, bercita-cita menjadikan kerajaan Wu sebagai negara yang besar dan disegani negara lainnya. Sasaran utamanya adalah menaklukkan kerajaan Chu yang merupakan salah satu negara terbesar dan terkuat pada masa musim semi dan gugur. Sayangnya Raja Wu tidak menemukan seorang jeneral yang bisa menjalankan misi tersebut. Wu Qisu kemudian memperkenalkan dan meyakinkan kemampuan Sun Tzu pada Raja Wu sampai sebanyak tujuh kali. Raja Wu akhirnya menerima usulan Wu Qisu dan memerintahkannya untuk mengundang Sun Tzu ke istana. Sun Tzu kemudian mempersembahkan kitab militer hasil karyanya kepada Raja Wu. Setelah mempelajarinya, Raja Wu sangat senang dan memuji Sun Tzu atas bakat yang luar biasa di bidang kemiliteran. Raja Wu ingin mengujinya dan meminta membentuk sebuah pasukan yang hebat. Sun Tzu pun menerima tantangan sang Raja untuk membentuk sebuah pasukan selir Raja. Dia membagi 180 selir Raja menjadi dua regu barisan. Masing-masing regu dipimpin oleh seorang selir kesayangan Raja. Sun Tzu kemudian memberikan penjelasan kepada mereka. Setelah semua selir mengerti, Sun Tzu memberikan perintah agar barisan hadap kanan. Bukannya mengikuti perintah, para selir justru tertawa. Menanggapi sikap para selir, Sun Tzu lantas berkata, Perintah pertama yang tidak bisa dijalankan oleh pasukan adalah kesalahan komandan. Oleh karena itu, komandan harus kembali menjelaskan kepada pasukan. Sun Tzu kembali memberikan penjelasan kepada para selir soal perintahnya. Setelah itu, Sun Tzu memerintahkan pasukan hadap kiri. Namun para selir kembali tak mentaati perintahnya. Mereka justru kembali tertawa. Sun Tzu berkata, Apabila perintah kedua diberikan, pasukan tidak menjalankan dengan tepat, maka ada dua kemungkinan. Pertama, perintah komandan masih kurang jelas. Atau kedua, pasukannya tidak patuh. Sun Tzu lantas memanggil kedua selir pemimpin regu. Mereka mengaku sudah memahami apa yang diperintahkan. Sun Tzu meminta kepada selir pemimpin regu, agar mematuhi perintah yang diberikannya. Jika tidak, maka pemimpin regu telah melanggar hukum. Setelah itu, Sun Tzu kembali memberikan perintah untuk yang ketiga kalinya kepada para selir. Namun mereka kembali tertawa. Tanpa basa-basi, Sun Tzu langsung meminta Al Gojo untuk memenggal kepala dua selir kesayangan raja itu. Sang raja meminta kedua selir kesayangannya tidak dieksekusi. Namun Sun Tzu menolak permintaan itu. Sun Tzu lantas memerintahkan Al Gojo untuk memenggal kepala kedua selir. Setelah eksekusi dijalankan, seluruh selir mematuhi setiap perintah yang diberikan Sun Tzu. Pasukan pun dapat digerakkan sesuai komando tanpa banyak bicara. Menurut Sun Tzu, kekacauan yang terjadi di dalam kelompok adalah tanggung jawab dan ketidakmampuan pemimpinnya. Sun Tzu mengatakan bahwa dalam memimpin pasukan perang, ketegasan dan disiplin merupakan kunci utama kemenangan. Sun Tzu kemudian diangkat menjadi jeneral panglima tertinggi kerajaan Wu. Bersama dengan Wu Chi Su, ia membantu raja Wu memperkuat militernya. Pada tahun 506 sebelum masehi, keraja Wu memerintahkan Sun Tzu dan Wu Chi Su menyerang kerajaan Tzu. Di Pai Yu, pasukan yang dipimpin Sun Tzu berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Tzu dalam lima kali pertempuran. Kemenangan tersebut menjadikan kerajaan Wu sebagai negara terkuat di bagian selatan dan disegani oleh negara-negara lainnya. Kerajaan di bagian utara seperti kerajaan Chi dan Jin juga merasa terancam. Kerajaan Wu akhirnya berhasil menjadi salah satu dari lima kerajaan terkuat di masa musim Semi dan Gugur. Berbekal pengalamannya dalam menyusun strategi perang dan praktek di lapangan, Sun Tzu menulis sebuah kitab yang dikenal dengan nama Sun Tzu Bingfa. Buku ini menjadi bacaan wajib bagi pasukan militer pada masa dinasti selanjutnya di Tiongkok. Karya Sun Tzu tersebut telah mempengaruhi banyak tokoh penting di dunia. Sima Qian menceritakan bahwa Kaisar Pertama Cina Qin Shi Huangti menganggapnya sebagai buku yang sangat berharga dalam mengakhiri periode negara-negara berperang. Pada abad ke-20, pemimpin komunis Tiongkok Mao Zedong mengalahkan Chiang Kai-shek dan Kuomintang pada tahun 1949 karena terinspirasi dengan The Arts of War. Strategi Sun Tzu diperkenalkan ke Jepang pada tahun 760 Masehi dan cepat menjadi populer di kalangan para jenderal Jepang. Oda Nobunaga Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Iesu Laksamana Armada Togo Heishi Hashiro yang memimpin kemenangan pasukan Jepang dalam perang Rusia-Jepang adalah seorang pembaca setia Sun Tzu. Strategi militer Sun Tzu telah banyak digunakan oleh para tokoh berpengaruh lainnya seperti Napoleon Bonaparte Adolf Hitler General MacArthur Ho Chi Minh dan yang lainnya.